Hal pertama yang harus Anda lakukan saat menggunakan split adalah memastikan bahwa Anda telah menginstall aplikasi Smart Wallet versi terbaru. Dan jika belum, silakan update aplikasi tersebut. Caranya, masuk ke toko aplikasi, ketik Smart Wallet di kolom pencarian, dan tekan tombol Update. Selain itu, pastikan juga bahwa dompet Anda berada dalam keadaan aktif agar bisa menerima reward. Untuk mengaktifkannya, Anda harus memiliki Smart Coin di saldo Anda. Satu koin sudah cukup untuk mengaktifkannya, tetapi akan lebih baik lagi jika Anda memiliki jumlah Smart Coin yang lebih banyak, agar nantinya Anda juga bisa melakukan split kontrak. Jadi, pastikan aplikasi Anda telah diupdate dan Anda memiliki Smart Coin, lalu buka dompet Anda. Tekan Split. Sebuah layar yang berisi informasi tentang saldo dan riwayat transaksi Anda akan muncul. Klik tombol Splitting yang terletak tepat di bawah saldo Anda untuk memulai proses inisiasi. Harap diperhatikan bahwa proses Splitting membutuhkan Smart Coin di saldo Anda untuk mengover eksekusi split kontrak. Jika jumlah Smart Coin Anda tidak mencukupi, Anda akan diminta untuk mendananya ulang. Jika jumlah koin di saldo mencukupi, Anda akan melihat jendela yang berisi informasi tentang status Splitting saat ini. Ada pun informasi tersebut meliputi MySplits, jumlah split token di saldo Anda Total Supply Splits, total jumlah split token di blockchain Daily Reward, jumlah token ultima perharinya yang didistribusikan di antara para pemegang split Current Block, menunjukkan block yang berada di blockchain saat ini Final Block, menunjukkan block terakhir untuk periode halving saat ini My Estimated Reward, nilai estimasi reward untuk semua split yang memenuhi syarat Harap diperhatikan, jika Anda telah menerima token di alamat dompet Anda kurang dari 24 jam sebelumnya Anda tidak akan bisa mengeklaim reward Anda Untuk mengetahui token mana yang siap untuk di-split, buka bagian Split Details dengan menekan My Split Di sana, Anda bisa melihat token mana saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan reward Bagaimanapun, Anda bisa mengeklaim reward Anda, tetapi reward tersebut hanya akan dikreditkan untuk split yang telah dijalankan lebih dari 24 jam Selain itu, setelah Anda mengeklaim reward, usia semua split token akan diatur ulang ke 0 Setelah memastikan bahwa semua token sudah siap, silakan kembali ke bagian Splitting Dengan menekan tanda panah di kiri atas layar, dan tekan tombol Claim Reward untuk mengeklaim reward dari blockchain Layar konfirmasi akan muncul Baca peringatan terkait komisi di smart Komisi ini bisa mencapai 100 smart Jika saldo smart Anda sedikit, Claim Reward Anda tidak akan dapat dipenuhi oleh blockchain karena minimnya jumlah energi yang dibutuhkan dalam kontrak Oleh karena itu, sebaiknya isi kembali saldo smart Anda dengan jumlah yang lebih banyak Jadi, pastikan Anda memiliki jumlah smart coin yang mencukupi di dompet Anda Lalu centang kotak yang mengonfirmasi bahwa Anda telah menyetujui ketentuan penggunaan produk Dan tekan tombol Confirm Selesai, Anda telah berhasil mengeklaim reward Anda Selanjutnya, Anda tinggal menekan tombol OK Dan layar token ultima akan muncul Di sana, Anda bisa melihat perolehan reward Anda Di bagian akhir dari tutorial ini, kami akan menunjukkan kepada Anda aturan yang harus Anda ketahui saat menggunakan produk ini Setiap transaksi keluar, split token akan diatur ulang ke 0 Sekalipun jumlahnya hanya 1 dari 1000 Jika Anda memiliki split token di dompet yang masuk pada waktu yang berbeda Maka token-token tersebut akan memberikan reward pada waktu yang berbeda pula Usia minimum untuk split token adalah 24 jam Jadi, jika Anda ingin mengeklaim reward atas kepemilikan token sebelum waktunya Yakni kurang dari 24 jam Token tersebut akan diatur ulang ke 0 bersama dengan token lain yang memenuhi syarat untuk mengeklaim reward Jangan lupa untuk berpartisipasi dalam splitting dan mengeklaim reward Anda setiap hari Sukses selalu Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi tim dukungan kami Dan kami akan dengan senang hati membantu Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!